Ini adalah pemilu Amerika Serikat ke-2 bagi Marcella Lee, warga diaspora Indonesia di New York, sejak ia dinaturalisasi sebagai warga negara sekitar 6 tahun lalu. Ia memutuskan untuk memilih secara awal atau early voting. Marcella yang seorang dosen ini mengatakan bahwa pendidikan menjadi isu terpenting baginya, selain isu lain seperti imigrasi. Karena saya sendiri seorang imigran, jadi saya ingin mempunyai pemimpin yang melindungi imigran, terutama imigran yang ingin berkarya di negara ini. Karena tidak semua imigran itu membuat onar. Pilihan Marcella dalam pilpres jatuh kepada capres Partai Demokrat Kamala Harris. Karena mungkin mempunyai prinsip yang hampir sama atau align terhadap prinsip para imigran yang datang ke negara ini. Isu lain mengemuka bagi Ricky Suyono, diaspora Indonesia di negara bagian Florida, yang pindah ke Amerika pada usia 14 tahun. Ricky menyoroti banyaknya imigran tanpa dokumen yang kini masuk Amerika. Banyak illegal imigran, dan juga kan saya juga pindah ke sini waktu kecil, jadi saya imigran. Dan saya ingat waktu kecil, susah banget untuk masuk ke sini. Pilihan Ricky jatuh kepada capres Partai Republik, Donald Trump. At the end of the day, dia run the country beautifully. Kita negara kita, waktu dia jadi presiden, ekonominya kita perfect. Beragam survei menunjukkan isu terpenting bagi pemilih pada tahun ini adalah soal kondisi ekonomi. Imigrasi dipandang lebih mendesak oleh pendukung Partai Republik. Sementara pendukung Partai Demokrat lebih mengutamakan isu kesehatan dan hak aborsi. Selain isu domestik, kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga menjadi asal faktor tahun ini yang mengaruhi pilihan warga negaranya. Salah satu adalah terkait dengan Perang Israel di Gaza dan Keterlibat Amerika Serikat yang pengaruhi opini senyumlah diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Termasuk Anissa Schott, warga diaspora Indonesia di Wisconsin, salah satu negara bagian penentu dalam Pilpres ini. Saya nggak mungkin milih presiden yang apa sih, yang nggak peduli dengan apa sih, kemanusiaan ya. Anissa yang bekerja untuk sebuah organisasi penanggulangan KDRT memilih capres di luar kedua partai besar alias third party. Sebetulnya saya betul-betul kecewa ya dari 300 juta orang Amerika, kita cuma dapat dua kandidat yang saya lihat terus terang aja, saya nggak gitu happy. Selain Partai Demokrat dan Partai Republik, sejumlah parpol juga mengajukan capres dalam kontestasi Pilpres setiap tahunnya, termasuk Partai Hijau dan Partai Libertarian. Meski suara yang diperoleh biasanya tak terlalu signifikan dan bahkan sejak 1968 tak pernah memenangkan satu pun suara Electoral College. Dari Florida, Randy Wujaksana, Rere Wahyudi, Rifan Lui Astono, Nabila Ganinda, dan tim VOA.